Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini agak spesial ya karena penulis dapat request untuk review oli jet oli polos ini adalah oli yang berbahan dasar GPU atau crude palm oil atau minyak sawit mentah yang kasaran jadi ini olinya bahan minyak kelapa sawit boleh dibilang hampir sama minyak goreng tapi ini mungkin hasil eksterisasi palm oil mungkin tapi mestinya produk turunan dari minyak kelapa sawit ini maaf ya penulis kurang jelas juga pelumas motor berteknologi semisintetik untuk mesin motor empat tak dan untuk semua jenis mesin kendaraan bermotor pelumas motor berkengeja tinggi memberikan performa pelumas yang handal kendali dan kenyamanan berkendara meningkatkan RPM dan meningkatkan beban mesin membantu mengurangi getaran memperhalus penggunaan coating melindungi terhadap keahusan rangkaian katuk menghilangkan kotoran dan endapan pada mesin formula istimewa untuk performa tahan lama opo bisa ini diproduksi oleh PT.Mutan internasional jadi ada penulis terima dua yang satu botol satu liter yang satu botol 0,8 liter kalau tidak salah ini 60 atau 80 ini tentu lebih murah mungkin ya semua berapa jadi percobaannya penulis untuk kali ini mau dicoba tuangkan ke botol ini dulu kita lihat bagaimana ya isinya ya iyalah wah ternyata cukup lama apa aku juga dikocok disiak yes kita lihat bagaimana kini tak tumpah kotorannya termasuk mudah naik juga aduh warnanya unik juga ya kuning gak pening penulis pikir pening tapi ternyata tidak nah mengapa kok penulis taruh di botol terpisah ini karena penulis mau melakukan uji pembekuan jadi yang tutup hitam terus apa jenangnya ada listnya putih ini adalah oli jet nama jet gini susah kalau masuk saja engine nyasar kemana-mana jadi mungkin enak ini sebut oli mutan saja ya terus untuk pembandingnya ada bimoli bimoli seperti kita tahu pasti begu ya terus untuk pembandingnya lagi sabrina sabrina ini minyak goreng yang paling gampang begu jadi ini paling gampang begu ini agak sulit begu terus ini KCU minyak goreng yang paling sulit begu padanannya ada oli rapenol TSI 10W40 semipau enos mulibdenum oli yang memakili KW11 ini mesra NSA 40 ini fastron sintetik fastron sintetik full tahu jadi kita lihat dari 3 generasi ini bagaimana hasilnya kita lihat nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kali ini penulis mau melakukan uji alir oli jet oil ini oli dari pahan minyak kelapa sawit dari crude palm oil sebelah paling gini saja wis wis itu sebagai pembanding adalah oli smart rider ini 20W50 secara kengetahan ini termasuk normal ya oli standar tinggal sikit ya emang ini buatannya Pacific Lubritana ya seperti biasa mesra mesra M40 terus untuk pembanding oli dengan kekentalan yang sama Ravenol TSI S S siap merenggis jadi secara kekentalan oli lebih mirip yang 20W50 dalam suhu dingin ini dibanding mesra Nese M40 malah lebih kental dibanding yang terakhir Ravenol TSI lebih kental jadi olinya mungkin lebih cocok masuk kategori 20W50 tapi ini tentu dalam suhu ruangan suara sekarang ha mboh hero assalamualaikum warah wabarakatuh jadi ini ya hasil pembuangnya ya kita lihat bimoli ini kondisi ternyata tidak begu Sabrina ternyata tidak begu kalau kajo ini ini yang apa jenengnya oli jet oil ternyata begu jadi olinya ternyata begu lebih mudah begu daripada Sabrina kalau oli lain jelas gak begu ini mesran SAE 40 juga jelas gak begu cuma jadi dia lebih kental ternyata suhunya gak terang sejinin ya karena oli oli apa yang lain juga termasuk mudah mengalir nice tapi kita dari perbandingan minyak goreng saja ya nice jadi dari protok tadi sebelumnya Sabrina Sabrina dulu Sabrina itu begu bimuli agak cair KCO encer nah sekarang kondisinya Sabrina pun masih masih cair ya gabrin masih cair bimuli masih cair KCO apalagi tapi yang oli nya oli jet oil nya betul betul begu jadi ini harus diakui bahwa jet oil ini harus diakui jet oil ini ya sumbernya dari banyak goreng cuma enggak enggak aku jeneng enggak semurni yang lainnya jadi makanya cepet begu cepet begu ya jadi ini artinya enggak bisa untuk kondisi yang sangat dingin penulis enggak tahu sayangnya ini mulai dari suhu berapa begunya perlu uji laboratorium uji powerpoint nya titik pekunya untuk tahu sifatnya nanti penulis akan uji coba yang titik didihnya ya titik didihnya penulis tentu akan pakai mana ya oh ya pakai freshwell yang titik didihnya paling rendah dari uji kemarin ya kali ini penulis mau melakukan uji manggang li ya dari oli cet oli bahan cpo crude palm oil jadi ini oli dari bahan minyak kelapa sawit taruh sebelah kemana ya keperbandingan penuh pakai freshwell minyak goreng yang kemarin ujinya kurang begitu kuat habis itu ini sinexobus ini sinexobus atau apa ya ini bahan yang katanya nabati juga yang selama ini disebut tahan panas ya sinexobus khubus oli yang sering dipamerkan tahan panas tentu perbandingannya yang biasa dipakai mesra mesra m40 harapannya oli cet karena bahannya dari minyak kelapa sawit juga dia akan lebih unggul dari mesran rm40 tapi tergantung dari kemunian kalau buruk sekali bakal lebih cepat rusak daripada yang bus sinexobus ini harapannya sih bisa lebih dari yang freshwell terima Terima kasih. Jadi, ini apa jenangnya, Oli Jet, ini Freshwell, ini Mesran SC40. Sudah, yang terakhir, Sinekso atau Bus. Jadi, kondisinya antara Oli Jet dan Mesran SC40 kira-kira setara ya. Tapi, dibanding Freshwell, masih menang Freshwell. Jadi, sifatnya sudah berganti sifat Oli Mesin. Ya, dari sisi daya tahan panas, no problem. Cuma, mungkin ini loh, keraknya yang sekitarnya ini banyak sekali ya. Bila dibanding dengan, ya bahkan Freshwell sekalipun. Dibanding Bus juga, Bus walau keraknya cepat hitam, tapi nggak menghasilkan, apa jenangnya, kerak di pinggiran. Jadi, kayaknya ini Oli-nya, Oli Jet ini masih perlu ada additif lagi, baik additif powerpoint, suppressant, ataupun yang untuk additif antioksidasinya. Jadi, ini ada anunya, ada hendapannya ya. Ada hendapannya. Jadi, mungkin penulis nanti, kalau mau pakai penulis saring dulu ya. Jadi, Ini ya, tadi udah penulis pindah, terus penulis ingin lihat, ada hendapannya atau nggak, ada hendapannya atau nggak, ternyata iya. Ada hendapannya ya. Entah ini hendapannya terbentuk baru, atau memang Selagi produksinya, penulis nggak tahu, tapi ini Oli-nya, anda-anda macam yang penulis terima. Jadi, Ada hendapannya ya. Maaf, lupa nyalakan rekamnya. Ini penulis coba, mau menuangkan, tanpa mengikutkan hendapannya. Jadi, ini yang penulis sudah pakai. Maaf. Jadi, ternyata ada hendapannya ya. Hendapannya juga ada bagiannya yang hitam juga. Kelihatan nggak, susah ya warnanya. Tapi, ini ada bagian hitam-hitamnya juga. Bagian hendapannya. Terus, di sini juga ada hendapannya ya. Ada yang bagian hitam juga. Bisa kelihatan nggak itu ya. Baik, jadi penulis coba tuang, tanpa mengikutkan hendapannya. Bisa kelihatan nggak itu ya. Ini sekelihatannya ada hendapannya ya. Yang ini hendapannya banyak. Lalu, kita buang, tuang sini, terus dihendapkan. Dari yang botol kecil nanti akan coba dituang lagi lah. Ini nanti coba dihendapkan lagi. Sampai nyisah hitam. Ini yang banyak hendapannya. Ini yang minim hendapannya. Ini lebih cenderung mungkin nanti dilihat. Dilihat apa masih ada hendapannya lagi atau enggak. Ya, ini ya. Kondisi old-nya. Yang penulis sisakan hendapannya. Terus, yang ini. Oh, ternyata masih ada ya. Entah kelihatan atau enggak. Tapi sedikit ya. Sedikit. Nggak sebanyak yang dipotol itu. Jadi, Ini penulis sobat. Tuang aja yang dipotol ini. Tapi tanpa andawanya. Kita coba ya. Ini penulis sobat. Hampir seratus. Ini yang hampir satu liter ya. Ini yang hendapannya itu ya. Hendapannya seperti itu ya. Hendapannya seperti apa. Jadi, PR-nya dari oli mutan ini. Yang satu adalah Purpoint-nya. Olinya terlalu mudah beku. Terus, Aditifnya. Kerak di sekelilingnya cukup banyak. Nggak kayak oli mesin. Terus, yang berikutnya ini ya. Keraknya ya. Ini penulis nggak tahu. Olinya dibuat dalam waktu beberapa hari atau minggu atau bulan. Penulis nggak tahu. Tapi, kalau kerak ini terbentuk dalam satuan bulan, maka ya harus diperhatikan juga. Ini ya kalau bahan nabati ya. Kelemahannya ini ya. Kelemahannya mudah terjadi andapan. Ini nabati emang sifatnya. Jadi, PR-nya sementara itu penulis masih belum coba. Karena oli yang sekarang masih masih cukup awet. Tapi, untuk sementara penulis tutup dulu. Penulis simpulkan dari uji-uji yang ada sekarang ini. Ya, itu tadi ada 3 PR. Tapi, dari bagusnya adalah dari sisi kekentalan ini sudah setara 20W50. Kalau hanya betul-betul dari crude palm oil dari minyak kelapa sawit mentah. Terus, hasilnya kekentalannya seperti ini ya menurut penulis sudah cukup bagus lah. Nanti tinggal hasil uji coba-nya di motor gimana. Nanti apakah perlu ditambahi additif oli samping kah? Atau malah perlu ditambahi minyak goreng kah? Nanti dilihat di pemagian di motornya. Untuk sementara uji fisiknya itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.